Ya kalau ke UIN nyambung aja gitu, kayak Islam-Islam juga Di UIN Banten juga, itu menyediakan kayak Banda Eli dan kotanya Ambon, provinsinya Maluku Tenggara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di podcast Sikap Sarana Informasi Kampus UIN Sultan Mona Hasan Udin Banten Tentunya dengan saya, Bia Gio Pani Yang akan menemani podcast pada kali ini Nah teman-teman penonton setia sikap Sekarang kita akan berbincang-bincang dengan calon Mahasiswa dan mahasiswi UIN Sultan Mona Hasan Udin Banten Yang baru saja, tadi melaksanakan ujian masuk jalur UMPTKin loh Nah mungkin kita langsung saja kali ya, salpam mereka Halo, selamat pagi Halo, selamat pagi Halo, mungkin boleh kali ya perkenalan terlebih dahulu Boleh Boleh dari kakaknya nih, siapa namanya Perkenalkan, nama saya Idris Mirsyad Abbasairun Biasa dipanggil Idris Idris? Nah kalau tetenya? Perkenalkan, nama saya Sylvia Rehanti Biasa dipanggil Sylvie Tete Sylvie? Oke Kalau kakaknya Idris asal, asli dari mana nih? Kalau saya aslinya dari Banda Eli dan kotanya Ambon, provinsinya Maluku Tenggara Wah, Maluku Tenggara? Maluku Tenggara? Iya Dari Ambon? Ambon Ih, jauh sekali ya Nah, kalau tadi Tete Sylvie? Kalau saya asli serang sih di Gunung Sari Di Gunung Sari? Iya Wah, Gunung Sari ya? Gunung Sari itu katanya banyak duren Iya Bener gak sih? Bener Kalau di rumah Tete Sylvie gimana? Banyak duren ya? Banyak juga Banyak juga Mantep tuh Nah, kalau tadi Kak Idris ya? Kak Idris, berarti panggilnya Kak Idris aja ya? Biar enak Kak Idris Dari Ambon ya, jauh banget ya aslinya Nah, kalau di Banten nih, tinggal di mana nih di Banten? Di Cilegon Cilegon? Iya Itu apa? Sekolah apa emang punya rumah di Cilegon? Mondok, ada rumah paman juga disana Oh, ada rumah paman Alhamdulillah Pondok, di pondok apa tuh? Raudatul Mugtadiin, Cibaber Cibaber Itu Mondok sambil sekolah apa? Mondok sambil sekolah Sekolah Sekolahnya juga beda sama Pondok Oh, beda Berarti misah ya? Misah Berarti biasanya tuh Pondok Salapi namanya Iya Pondok Salapi Kalau Teslipi? Kalau saya, sebenarnya masih Mondok juga Oh, masih Mondok juga sekarang? Di MTS MTSnya situ, tapi ada pondoknya Hmm, iya Jadi, kalau misalnya nanti keterima di UIN Saya mau pindah pondok sih yang deket UIN Yang deket UIN ya Ya, banyak kok di sini sekitar UIN Pondok-pondok pesantren yang insya Allah Keren-keren semua Berarti Teslipi tuh kayak pondok modern ya? Apa gimana? Salafi tapi basisnya modern Hmm, Salapi berbasis modern Tadi kan kalau Kak Edis Salafi, Salafinya berbasis Salafi kental ya? Iya Ya, karena bisa ya sekolahnya Iya Kalau Kak Silpi, Teslipi Satu, nyatu di sana Pondok sama sekolah Iya Kalau boleh tahu nama pondoknya apa? Darul Masyuroh Darul Masyuroh Iya Berarti SMA-nya juga di sana? Nggak, kalau SMA itu di Iman 1, Kota Serang Oh, bisa beda Kirain di pondoknya Kalau Kak Edis SMA-nya di mana? M masih di sana Madrasa Aliyah Aljauh Hartun Nakia Keduluan Islam Di Celgon masih sekitar pondok batu ya? Iya Nggak jauh ya? Udah lama tinggal di Banten? Udah Udah mau 8 tahun Oh, 8 tahun ya? Karena emang Tau sendiri jauh banget ya di sana ya? Udah, ya ampun Kalau berangkat ke sana Berapa ya itu tiketnya? Biasa kalau naik pesawat 2 juta, 3 juta Cuma karena pengen bawa Ya kita mainkan kapal laut Ini kapal laut Kalau naik kapal laut berapa tuh? Kapal laut ya paling 800 Kalau nggak 700 Tapi perjalanannya lama di atas kapal Berapa hari? 24 jam atau berapa hari? 5, seminggu Seminggu? Di atas kapal Di atas kapal? Iya Wow Kalau naik pesawat paling 2 jam kali ya Naik pesawat Cuma enaknya naik kapal itu Kita sekalian hitung-hitung Mutar-mutar Indonesia Bener sih, bener Sama menampak pengalaman juga kan ya Wawasan Tapi seminggu juga Lumayan lama ya di kapal ya Kayak sehari sekali itu Mendara di pelabuhan Kayak Surabaya Ya, kayak istirahat gitu ya Dan Bobau Seminggu Ambon Banda Naira Banda Naira Tual Saya di Tualnya Bukan di Ambon Wih, keliling-keliling gitu ya Kalau TSMB Enak ya deket ya Berarti nanti kalau Keterima di UIN Pulang pergi Atau cari pondok Cari pondok Cari pondok deket sini aja ya Kalau Kak Iris Mau ke Culegon Apa cari pondok juga disini Cari pondok Cari pondok juga Ya, banyak kok disini Di belakang UIN juga Mondok-pondok Salapi Karena banyak juga mahasiswa-mahasiswi Di UIN Banten yang Ya, sambil mondok Sambil kuliah Jadi agamanya Jalan semua gitu Seimbang gitu ya Nah, teh Kang Tadi kan sudah Melaksanakan ujian ya Ujian Mungkin ada kali ya Persiapan dulu nih Persiapan sebelum ujian Dari TSMB nih Persiapan apa aja nih Yang sudah Dilakukan selama Untuk Persiapan ujian ini Kalau saya Sering latihan soal-soal gitu Saya juga ikut Les Les Bimbel online ya Dari IG UMPTKIN Situ saya beli e-booknya juga Itu lesnya itu gratis apa gak sih? Bayar 100 ribu 100 ribu ya Sama e-booknya juga itu ya Tapi semoga aja Dengan usaha-usaha itu Ya, ada hasil yang Hasil yang memuaskan gitu ya Kalau Kak Edis Gimana persiapannya nih? Persiapan pastinya Udah dari jauh-jauh hari ya Jauh-jauh hari ya Karena sebelumnya kan Udah pernah tes disini juga Karena gagal Berusaha lagi Oh, pernah gagal juga? Iya Jalur apa itu? Jalur Spun Oh, Spun Berarti ini yang kedua kalinya Di jalur UM Persiapannya ya Lihat dari tutorial Youtube Beli sama temen Dan beli buku UMPTKINnya juga Ya Berarti udah ada ya persiapannya Berarti udah mateng lah Nah Tadi gimana nih ujiannya nih Kalau kan tadi udah persiapannya Udah Terus les segala ya Nah, tadi pas ujian gimana? Susah? Gampang? Atau mudah sekali? Standar Standar ya Kalau kayak dis? Ya sama aja standar Cuman Kayak sebelum masuk itu Kayak deg-degan Iya pasti Masih deg-degan ya Yang dari Youtube Kita ngeliat Dari Apa sih Catatan-catatan Peraturan-peraturannya Itu agak ketat Jadi buat kita Jadi ketakutan Tapi kalau Tadi pas Pelaksanaannya gimana? Panitianya gimana? Ya enak Humble ya Enak ya Kalau minta tolong Pasti ini kali ya Kalau tadi Beda ya Ini ruangannya beda gak sih Tadi pas Ini Beda Kalau tesilpi dimana? Di ruang Vuda Di Vuda Kalau Di FTK Oh di FTK Karena kan ada Kita tuh ada FTK Vuda Sama gedung PPG Tiga tuh Kalau ruangannya nyaman kan ya? Nyaman Nyaman Kalau disana Nyaman juga Tadi tesilpi gimana? Dari Apa Panitianya Atau yang Pas Masuk ke ruangan Gimana? Pada baik-baik Atau gimana? Baik-baik sih Baik-baik ya Jadi Gak Apa yang dipikirkan Sama TK Gak ada kan ya? Gak ada Alhamdulillah Berarti tadi pas Ngesian juga Nyaman gitu ya Nyaman Alhamdulillah Tadi untuk Kan Di Wynn itu luas ya Banyak gede-gedungnya Waktu Berangkat ke sini Nyasar gak sih? Atau tanya-tanya dulu Gimana? Kalau saya sih Enggak ya Karena sebelumnya Saya udah survei tempat Ya tinggal Ini aja Ya Kalau tes Elby? Saya juga Kemarin Sempat survei Survei dulu Iya Sempat nanya juga Ke kakak Wynn ya Karena emang Belum tau gedungnya yang mana Iya benar Berarti Sebelum ujian Survei terlebih dahulu ya Nah untuk teman-teman Yang mau tes Alangkah baiknya Survei terlebih dahulu ya Agar ketika Pas H-1 nya Itu Kita gak cer-cer gedung Yang biasanya tuh Kalau kita gak tau gedungnya Kayak Kayak panik gitu gak sih? Panik ya Apalagi pagi ya Tadi jam berapa mulainya? Mulainya jam 7 7 lewat Setengah 8 Setengah 8 Setengah 8 Sama hasil Sama ya? Berarti sesuai dengan jadwal ya? Sesuai dengan jadwal Apa ngaret sedikit? Sedikit ngaret Sedikit ngaret ya? Mungkin kayak Nyalain komputernya dulu Ini sistemnya gitu Nungguin yang lain Oh nungguin Berarti sebelum orang Sebelum masuk ke ruangan Belum pada dimulai ya? Belum Cuma komputer udah stay Berarti yang ngaretnya itu Di pesertanya Bukan di panitianya ya? Ya Panitia yang nungguin Nah temen-temen ya Yang mau tes Kalian tuh harus sempat waktu Karena kesian juga ya Temen-temen yang Udah dari pagi Udah siap nih Dengan persiapannya Mau tes Eh terkendala gara-gara Nungguin yang telat ini PTW Dari Cilegon berangkat jam berapa? Dari Cilegon tadi Berangkat jam 6 kurang Tuh Jam 6 kurang Kalau Sripi? Sama jam 6 kurang juga Gara-gara yang telat ini Jadi telat gitu Jadi nungguin ya Aduh Ya semoga ntar Tes selanjutnya Temen-temen gak telat ya Karena kesian juga Yang udah nunggu dari pagi ya Udah siap Nah Tes udah Persiapan udah Terus Kira-kira 1-10 Berapa persen nih Kelulu Yakin lulus nih Dari tes Silvi Berapa persen? Kalau saya 8 persen lah 8 persen? Kalau Kayak dis? Sama 8 Kenapa gak 10? Kenapa? Yakin aja dulu gak sih? Kenapa gak 10? Good Kenapa gak 10? Apa emang susah Segitu susahnya ujiannya? Ada soal Ada beberapa soal Yang emang Itu cukup susah Cukup susah ya? Mungkin karena bukan Di bidang kitanya Iya bener Kalau kayak disini Kenapa nih? Kenapa gak 10 sih? Karena ngeliat Yang ikut itu Bukan Berapa Bukan 100 200 Oh yang daftar gitu ya Iya bener Yang daftar itu ya Hampir 1000 lebih ya Tapi optimis aja dulu gak sih? Optimis Pasti Karena kan Tadi Les sudah Terus Belajar Sudah Tutorial Sudah Insya Allah Selama Kita sudah berusaha Pasti Akan Hasilnya baik juga Bismillah gitu ya Bismillah Kalau boleh tau Di UIN ini Ngambil jurusan apa nih? TXLP dulu Kalau saya sih Ngambil pendidikan Agama Islam Pendidikan agama Islam PAI ya Terus Apa lagi selain itu? Hukum keluarga Islam Hukum keluarga Islam Satu lagi Pendidikan bahasa Arab Semua pendidikan ya? Iya Kenapa ngambil Kuliah di UIN sama Banten? Karena Emang Kan saya ngambilnya Pendidikan agama Islam Iya Ya kalau ke UIN Nyambung aja gitu Kayak Islam-Islam juga Jadi Masuk gitu ya Iya Jadi Masuk ke UIN Banten itu Gak ada agamanya juga sih Gak semuanya fokus ke agama Ke non-agamanya juga ada Kayak ke Sainsnya juga ada loh Sainsnya juga ada Kalau dari Kak Iris nih Ngambil jurusan apa nih? Kalau saya ambil jurusan KPI KPI? Apa itu KPI itu? Komunikasi penyiaran Islam Oh iya Jadi komunikasi penyiaran Islam Sama? Sama Perbandingan madhab Cuman perbandingan madhab dari Kampus UIN Jakarta Iya bener Sama Perbandingan madhab juga Cuman di luar lagi Di luar lagi Berarti Pengen banget ya masuk ke Perbandingan madhab itu ya Iya Tapi insya Allah sih Kalau Ya jalannya yang terbaik Pasti Dapet kok Kalau Airdis kenapa Ngambil di UIN Asma Banten? Karena Motivasinya Ngeliat Agama disini Agak Kentol gitu ya Di Banten kita terkenal Dengan agamanya Kentol Dan UIN Banten kan Berbasis keagamaan Walaupun ada umumnya juga Cuman kalau Ngeliat dari teman-teman Yang banyaknya Disini karena agama Jadi saya ikut agama Iya Dan awalnya juga saya Pengennya di Banten semua Milinya Cuman karena dari awal Gak ada Apa sih Gak ada jurusan itu ya Instruksi dari Teman-teman Jadi Milinya 3 fakultas Sebenernya itu bisa milih 3 fakultas Di Banten semua Harusnya saya milinya itu Iya Cuman karena gak tau Jadi saya milih 3 fakultas Tapi bismillah ya Lolos ya Bismillah lolos Tukang Silpi Sama Kak Idris Nah Mungkin Nanti siapa tau ya Kalau masuk ke UIN SMA Banten Di UIN Banten kan Menampung segala Kemampuan mahasiswanya Dari mulai Bakatnya sama Kemampuan-kembangannya Mungkin dari Kak Silpi nih Punya hobi apa sih Kalau saya Punya hobi Nyanyi Hobi nyanyi Wah keren banget Di hobi nyanyi Karena Kalau masuk ke UIN Banten Itu ya yang Hobi-hobi nyanyi itu Itu banyak sekali tuh Mendapat prestasi Karena di UIN Banten juga Banyak event-event Lomba-lomba Tentang Sol-sol pokal gitu Jadi kan Bisa tuh ntar Nanti Kalau Kan Silpi Ditakdirkan di UIN Banten Bisa mengikuti Lomba-lomba itu Kalau boleh Dengar sedikit nih Suara dari Kan Silpi Boleh gak? Boleh Bismillah ya Coba Masya Allah Enak banget ya Pokoknya nanti Semoga kalau masuk ke UIN Banten Nanti Suaranya bisa Lebih dilatih lagi Dan dikembangkan lagi Dan bisa membawa Manfaat ke Silpi juga Amin Dari Kak Edis nih Hobinya apa nih? Kalau saya sih Ya pada umumnya Laki-laki ya Sumpah bola Sumpah bola Kaligrafi udah pernah ikut lomba Juara 3 Juara 3 Itu tingkat apa tuh? Tingkat madrasah Madrasah Anshallah Kalau bola? Kalau bola sih Ya Isi waktu Luang aja sih Isi waktu Luang ya Nah kalau Tensi Lipi Tadi lupa gak ditanya Tentang Tadi kan hobi nyanyi Pernah ikut lomba nyanyi gak sih? Kalau lomba sih Belum pernah ya Cuma Kalau tampil di acara-acara sekolah Suka ya Semoga nanti ya Kedepannya Dengan Bakat itu Atau hobi itu Bisa Ya mendapatkan juara gitu Prestasi ya Dengan jalur itu Di UIN Banten juga Itu menyediakan kayak Rumah Bukan rumah Wadah-wadah gitu Untuk mahasiswa-mahasiswinya Yang ingin mengembangkan Mengembangkan Kemampuannya Atau potensi dirinya Ada Kalau tadi Idris itu Kaligrafi ya Kaligrafi itu ada UKM Namanya UPTQ Disana Dilatih Jadi banyak nih Mahasiswa-mahasiswa yang Hobi kaligrafi juga disana Entah dikumpulkan Terus ada pelatihnya Biar Nanti kedepannya Kaligrafinya Ya bisa keren gitu Dan bisa Ikut lomba gitu Dan bola juga ada loh disini Bola itu Ada UKM Formasi namanya Jadi UKM Formasi itu Menyediakan Wadah Untuk mahasiswa Dan mahasiswinya Agar Bisa mengembangkan Kemampuannya Di bidang olahraga Kalau tadi Tensilpi Suara ya Pokal Di Winbanten juga Banyak sekali Kayak padus-padus Terus kayak UKM itu Kalau gak salah GESBK deh Kalau gak salah Itu Bisa tuh Ntar Tensilpi Gabung ke sana Untuk Olah suara Kalau bisa Olah suaranya ke kori juga tuh Suka kori gak? Suka tuh Wih Masya Allah Enak biasanya Kori nya tuh Di UPTK juga ada tuh Kelas-kelasnya Jadi Tilawah Quran Nah Tensilpi sama Yang Idris Mungkin ada Motivasi atau Pesan untuk Peserta yang lain gitu Dari Kak Idris Pesan saya Yang ikut Jalur UMPT KIM Dijadikan sebagai Ajang perlombaan Jadi Kalau kita menang Kalau kita lulus Berarti kita menang Dan kalau kita Tidak lulus Ya berarti kita gagal Dan jadikan Kegagalan itu Menjadi motivasi Karena masih ada Jalur Berikutnya Yaitu jalur mandiri Mandiri ya Jadi jangan sampai Menyerah gitu ya Selama Masih ada kesempatan Coba aja dulu Coba aja dulu Dari Kak Silpi Jadi saya Jangan menyerah Walaupun Gagal Karena masih ada Jalur lain Dan Kita disini Berdiri Karena mimpi loh Jadi harus Tercapai lah Gitu Iya benar Dari mimpi itu Ya Bagaimana caranya Kita harus bisa Harus bisa Mencapai itu ya Yang penting Kita udah usaha dulu Ada pun hasilnya Kita kembalikan lagi Kepada Allah Yang menentukan Semua itu Yang penting kita Usaha terlebih dahulu Nah dari Kak Idris nih Ada satu kata gak sih Untuk Win Esma Banten Untuk win Banten Satu kata Satu kata Untuk win Esma Banten Apa Keren 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 Dari TESILPI Untuk win Mantan Terus Gimana Apa Mantap Mantap Berarti Keren Sama mantap Mantap Alhamdulillah Kita tadi sudah Bincang-bincang Nah untuk teman-teman Tadi ya Untuk Pesan-pesannya Dari TESILPI Maupun dari Kak Idris Jangan menyerah Walaupun gagal Satu Gagal dua Jangan menyerah selama Itu masih Ada gitu ya Jadi kalau masih Ada kesempatan Kenapa Harus menyerah gitu Coba lagi aja Coba lagi Karena kita gak tau Gak tau ke depannya Kayak gimana Yang penting kita sudah Mencoba terlebih dahulu Nah untuk teman-teman Jangan lupa ya Video ini di-share Maupun di-like Agar Bisa bermanfaat Pada orang-orang Banyak juga Terima kasih Mungkin kita tutup aja Bincang-bincang Pada hari ini Akhirul kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Terima kasih.